Berita artis terbaru hari ini, badai gosip perselingkuhan tengah melanda rumah tangga Christian Sugiono dan Titi Kamal. Sontak kasus dugaan sosok haha selingkuhan rumah tangga Christian Sugiono ini membuat Hana Hanifah bereaksi. Terakhir, Hana Hanifah membuktikan jika ia bukan seperti ditudingkan sebagai selingkuhan Christian Sugiono. Awal mula gosip perselingkuhan Christian Sugiono beredar. Dalam sebuah cuitan di Twitter, pemilik akun T mengaku melihat pria diduga Christian Sugiono mengantar wanita yang diduga orang ketiga ke tempat kerjanya. T juga mengklaim bekerja satu gedung dengan wanita itu. Tak hanya itu, dalam cuitan viral itu T juga mengaku pernah melihat pria diduga Christian Sugiono mencium wanita yang dianggapnya sebagai orang ketiga tersebut. Ia jadinya si CS antar selingkuhan. Terus tuh mobil gak maju-maju karena lobi buat drop off bukan parkir, cuitnya. Kacanya gak gitu gelap. Eh mereka sunan dong. Mana masih pagi. Dan hampir tiap hari si antar jemput, beber akun tersebut. Namun, cuitan itu kini telah menghilang meski tangkapan layarnya telah tersebar. Nama Hana Hanifah terseret dugaan perselingkuhan suami Titi Kamal. Selebriti Hana Hanifah buka suara usai dituding menjadi selingkuhan suami Titi Kamal, Christian Sugiono. Nama selebriti Hana Hanifah pun tiba-tiba terseret dalam biduk rumah tangga pasangan selebriti tersebut. Ia disebut menjadi pihak ketiga di antara rumah tangga Titi Kamal dan pria yang karib di sapatian tersebut. Hana Hanifah pun membantah isu tersebut. Ia memastikan bahwa isu tersebut hoaks dan fitnah yang merugikannya. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.